Prabowo Gencar beli alutista, alat utama sistem persenjataan atau alutista yang dipesan oleh pemerintah ini akan terus berdatangan. Terbaru Indonesia telah memiliki pesawat Super Hercules yang dipesan dari Amerika Serikat. Prabowo Gencar safari ke berbagai negara mulai dari Eropa hingga Amerika Serikat untuk melobi pembelian persenjataan. Berikut terletan jet tempur dan kapal canggih yang mau diakuisisi oleh pemerintah. Yang pertama adalah C-130, J-30 Super Hercules A-1339 pesawat yang mampu mengangkut 128 orang pasukan dan kargo 19,9 ton dan memiliki kemampuan terbang hingga 11 jam di udara ini sudah hadir di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Empat pesawat lain yang sudah dipesan pemerintah akan diterima pada bulan Juni, Juli, Oktober 2023, dan Januari 2024. Kedua, sebanyak 42 unit pesawat tempur Rafale senilai 4,1 miliar USD. Dan pesawat multi-role combat ini merupakan buatan dari The South Aviation yang rencananya akan pertama hadir sebanyak 6 pesawat, kemudian disusul sebanyak 30 pesawat. Diklaim mampu memproyeksi kekuatan dan penyebaran untuk misi eksternal, misi serangan dalam, dukungan udara untuk pasukan darat, misi pengintaian, serangan pelatihan pilot, dan tugas pencegahan nuklir. Ketiga, ada 12 jet tempur Mirage 2000, 5 bekas dari Angkatan Udara Kerajaan Qatar. Alutisa lain yang juga akan diboyong oleh pemerintah adalah drone bersenjata, kapal frigate frame, kapal selam Scorpion, dan airbus E-400. Dan informasi yang ketiga adalah Biorka, buat HP nge-lag. Beredar sebuah video yang mendadak viral dan disebut berasal dari hacker Biorka. Kabarnya, menonton video ini akan membuat smartphone nge-lag atau tidak berfungsi dengan benar. Pantauan CNBC Indonesia, video berdurasi 9 detik itu menyebar dengan cepat di sejumlah platform digital. Video yang memperlihatkan suasana sebuah kafe ini paling tersebar luas di media sosial seperti TikTok, Twitter, dan WhatsApp. Dan juga disertakan dengan narasi bahwa menonton video tersebut membuat HP rusak karena nge-lag. Jika dilihat secara keseluruhan, sebenarnya tidak ada yang aneh dengan video tersebut. Namun, pada pertengahan, video mendadak terhenti. Di mana sejumlah pengguna mengaku HP mereka nge-lag setelah menonton video pendek itu. Namun, hingga sekarang tidak diketahui dengan pasti kebenaran rumor tersebut. Termasuk, apakah video itu berasal dari Biorka, hacker yang sempat membuat heboh Indonesia dengan aksinya beberapa bulan lalu. Kemungkinan besar video yang disebar hanya potongan CCTV biasa yang disertai dengan narasi yang bumbastis. Dan informasi yang keempat adalah penjelajah waktu prediksi Perang Dunia Ketiga. Kehebohan muncul di media sosial. Sebuah akun TikTok yang mengklaim sebagai penjelajah waktu membuat prediksi terkait dengan Perang Dunia Ketiga. Trevor, the time traveler, yang mengklaim dari masa depan di platform tersebut mengatakan tiga skenario di mana P Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Yakni di provokasi kejadian 21 Februari 2024, dimulai dan 29 Mei 2030 dan berakhir di tahun 2037. Sayangnya tak ada dasar ilmiah yang menjelaskan ramalan itu. Hanya saja pemilik akun menyebut pesan yang dibuat datang dari dua dekade di masa depan. Sebenarnya, ramalan Perang Dunia muncul di tengah makin tegangnya Perang Rusia-Ukraina yang melibatkan Amerika Serikat dan Barat serta China. Amerika Serikat dan sekutu diketahui menjadi pendukung utama Ukraina dalam perang. China sendiri terseret karena kedekatan dengan Rusia. Dan pekan ini situasi Amerika Serikat dan China memanas karena tudingan Washington bahwa Beijing tengah memikirkan membantu persenjataan Moskow melawan Kiev. Khusus Eropa, titik panas yang dimaksud adalah Rusia dengan Barat. Khusus Asia, peluang Perang Dunia ketiga ini bisa terjadi karena Taiwan yang melibatkan China dan Amerika Serikat. Lalu kemungkinan lain juga terjadi di Iran dan Korea Utara di mana Iran diketahui membuat panas dengan program nuklirnya dan berseteru dengan Israel sementara Korea Utara masih berperang dengan Korea Selatan yang juga menyeret Amerika Serikat di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.